Halo guys, hari ini aku bakalan sharing salah satu hal yang selalu bikin aku minder gitu, yaitu tentang gigi Pokoknya banyak banget tambalan di gigiku dan juga akhirnya ada beberapa yang memang harus dicabut karena udah jelek giginya Nih aku tunjukin ya Dan disini udah ompong dua di belakang Hampingnya hitam-hitam karena udah ditambal sih Nah ini gigi aku cetakannya ya Terus bisa kalian lihat disini tuh Nah itu tuh ada bolong di paling belakang satu Cukup gede sih karena kan gigi paling belakang ya Nih kelihatan kan bawahnya itu dia lebih turun karena dia gak ada genjalan di bawah sih Jadi kayak otomatis dia tuh turun Bandingkan dengan yang misalnya ini di sampingnya masih ada bawahnya Jadi dia gak turun banget Jadi sama dokter sih direkomendasiin pakai satu buah Gigi palsu gitu deh Dan yaudah aku pikir boleh deh dicoba Nah jadinya aku ke dokter yang di Orange Dental Bayoran lama ya Ini hasil aku searching-searching dan pakai intuisi aja sih Kayaknya disini bagus Jadilah aku langsung kesitu dan langsung sama dokternya dicek dan akhirnya bisa Terus aku mikirnya aku mau pakai yang gigi palsu yang copot gitu aja Gak mau yang permanen ya Kalo gitu tuh Nanti Sorry ya satu enam masing satu enam terus empat enam sama boleh ditutup bibirnya oh gitu tutup bibirnya oh iya Oke Gaget 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 Kenceng dan ini hasil jadinya satu buah gigi doang jadi dia dibikin agak panjang samping-sampingnya itu jadi kayak buat untuk nyangga di gigi sampingnya kurang lebih kayak gini lah ya dan warnanya pun dibikin semirip mungkin sama gigi asli gitu nah kalau udah dipasang tuh jadinya kayak gini ya jadi dia gak bakalan goyang-goyang dan warna ini pun dia sudah miripin dengan busi aku jadi gak terlalu jelas keliatan kalau aku pakai gigi palsu lagian juga posisinya di belakang jadi orang gak terlalu ngeh nih jadinya gini kalau dipakein dan ini gak sakit sih mungkin ya awal-awal seminggu butuh apa namanya penyesuaian dan sempat hariawan juga karena kayak kegesek-gesek tapi abis itu udah sih enak aja nanti kalau pas mau tidur baru dilepas dicopot dibesiin nih kayak gini jadinya bagus kan pokoknya ini udah sesuai dengan kondisi mulut dan gigi aku nah ini tuh mudah banget untuk copot dan pasangnya nah udah deh kalau pasangin lagi yaudah kayak gini aja udah gak sakit dan gak butuh perawatan yang neko-neko juga yaudah 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih